Pemirsa industri kerajinan gerabah terus menggeliat di tengah pandemi COVID-19. Ketata persaingan pasar terhadap karya kerajinan menuntut sejumlah pengrajin terus berinovasi. Namun di Lampung, industri berbahan tanah liat ini tetap hidup di tengah pandemi. Ini dia liputannya. Di tengah wabah pandemi COVID-19, industri kerajinan gerabah di Natar Lampung Selatan terus menggeliat. Sejumlah perajin terus berinovasi untuk menembus minat pasar di dalam maupun luar negeri dengan membuat beraneka ragam kerajinan gerabah yang unik dan cantik. Salah satunya, meja kursi berkarakter kartun. Inovasi kerajinan gerabah ini dilakoni oleh Deno Sugiyo, warga Jalan Batukuru, Desa Tanjung Sari, Kecamatan, Natar Lampung Selatan. Selain warga lokal, kerajinan meja dan kursi karakter kartun karya Deno juga banyak mendapatkan pesanan dari luar daerah Provinsi Lampung. Para import rumah, misalnya saya juga harus berani berinovasi. Berinovasi, salah satu saya coba buat meja kursi yang berkarakter. Ya alhamdulillah, sudah banyak yang kesen. Hasil kerajinan ini selain dapat dipajang di teras dan taman halaman rumah, juga dapat dipajang sebagai hiasan interior di dalam ruangan rumah. Untuk harga, satu set kerajinan meja kursi gerabah berkarakter kartun ini dibanderol dengan harga 2 juta rupiah, terdiri dari 4 kursi dan 1 meja. Sementara, untuk kerajinan gerabah lainnya dijual mulai dari harga 5.000 rupiah hingga 60.000 rupiah untuk kerajinan jenis fas sebunga, pot kembang, dan patung menong. Dari Natar, Lampung Selatan, Andrea Zafandi, INews, melaporkan.